hai 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 ada jalan lurus terus ada tikungan nah pas dari tikungan itu dia langsung luar maaf ya Mas kayak ada suara desahan akhirnya sih Oce sama Ali itu kayak lihat-lihatan kan mungkin dia udah tahu kalau itu mungkin makhluk enggak bener ditutup pelan-pelan mereka balik badan suaranya denger lagi dan sepuluh kali lipat lebih kenceng dari pada tadi maaf Ibu pesawat kami udah enggak ada udah udah take off semua udah enggak ada penegangan lagi ibu naik pesawat apa ibunya cuma diem kasih boarding pass yang aku tadi bilang boarding pass itu isinya nama pesawat nomor penerbangan nama tujuan kota pas dibuka itu pesawat boarding pass yang dilihat itu pesawat yang sudah jatuh beberapa tahun yang lalu dan itu udah kusam banget udah kusam banget udah kayak kotor gitu pas dia lihat posisi ibunya ibunya itu udah kayak berair gitu Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di lonceng misteri masih bersama gue gilang dan di edisi Malang hari ini gua kedatangan seseorang ya bakal nyeritain kejadian-kejadian horror yang dia alami ketika dia bekerja di salah satu bandara yang ada di Jakarta di sebelah gua udah ada Mbak Priska Halo Mbak Thank you Mbak udah dateng ke sini ketemu sama kita nih di Malang ini emang Mbak orang asli Malang asli Malang waktu itu kerja di bandara di bandara di Jakarta itu dari tahun berapa sampai tahun dulu dari 2012 sampai 2017 5 tahun 6 tahun wah lama tuh ya berarti banyak banget memang kejadian-kejadian horror yang Mbak alami ini bisa nah Mbak katanya ada satu kejadian yang bener-bener ini di luar logika banget tapi bener-bener nyata ya ini bersangkutan sama waktu itu salah satu kecelakaan pesawat yang pernah terjadi waktu itu ya itu gimana Mbak jadi gini pada saat itu di Terminal 6 itu ada staf kami yang ada staf Muskafei tersebut bertemu dengan korban kecelakaan pesawat bahkan dia sudah juga genggam boarding pass nya penumpang tersebut korban tersebut dengan kondisi lusuh dan basah oke ini sampai dapet ya boarding pass ya kayak ada lumpur gitu dan nyata ada nama pesawat tersebut yang sudah collabs beberapa tahun yang lalu maskapainya udah collabs maskapainya collabs dan pesawat itu jatuh nggak ditemukan tapi staf itu ketemu sama korbannya ketemu sama korbannya pegang boarding pass wah kacau nih ini salah satu cerita yang bener-bener gila banget jadi ditahan dulu nih mbaknya ceritanya buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis jangan di skip-skip dan buat kalian yang belum subscribe lonceng istri gue langsung subscribe lonceng istri biar gue semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua mbak langsung kita mulain ya oke mbak Priska itu gimana mbak ceritanya mbak di awal 2012 saya masuk keterima di bandara kerja di bandara tapi sebelumnya saya training training sistem dulu di salah satu kota di Jakarta selama dua minggu nah selama dua minggu itu setelah kita selesai training sistem baru kita penempatan di bandara nah kita sebutnya itu per ininya itu divisi divisi jadi pembagian divisinya itu setelah di bandara nah pada saat itu kita kumpul di depan tiketing depan tiketing bandara kami maskapai kami nah pada saat itu kita sekitar 22 orang kita briefing di depan tiketing untuk pembagian divisi sementara jadi pembagian itu pada saat itu kita sebutin saya sebutin divisinya masing-masing dulu ya biar jelas jadi ada yang namanya divisi tiketing check-in counter services boarding gate sama loss and phone oke yang itu yang di depan ya jadi pada saat itu kita pembagian acak dulu saya ada enam orang itu pada saat itu itu saya ditaruh di loss and phone pengambilan bagasi sambil nunggu divisi pastinya mereka masih bikin jadwal kan jadi dari dari kedatangan jadi kan saya tugasnya di kedatangan tuh berarti jauh dong dari keberangkatan keberangkatan di depan kedatangan atau masih di belakang ya kan agak jauh jadi setelah pembagian itu kita langsung pencar nih ke divisi sementara masing-masing nah pas disitu otomatis saya kan nggak sama sekali masuk ke apa ruang karyawan ruang karyawan itu tepatnya ada di keberangkatan jadi saya nggak sama sekali dari ke situ jadi saya di langsung ke kedatangan sama bawa tas dan segala macam jadi berangkat sampai pulang saya di sana jadi saya menggunakan toilet umum toilet untuk penumpang juga karena kan lebih dekat nggak mungkin dong saya ke toilet kedatangan eh keberangkatan gitu kan kan jauh banget nah selama dua hari saya di loss and phone setelah itu sudah ada pembagian yang pasti pembagian divisi pasti pada saat itu saya ada dapat di divisi servis saya jelasin di divisi masing-masing ya biar nggak bingung karena nanti saling berhubungan oke jadi divisi tiketing itu jelas penjualan dan pembelian tiket untuk check-in kontor itu penumpang lapor untuk mendapatkan yang namanya boarding pass nah di dalam boarding pass itu ada nama maskapai nama kita ruang tunggu sama tujuan penerbangan oke nah setelah dari check-in misalnya kita memang ada keluhan sakit atau butuh wheelchair atau kita apa sedang hamil dan bawa anak bayi baru kita ke divisi yang namanya services nah di service itu standby untuk tulis surat untuk ibu hamil untuk orang tua yang sakit untuk wheelchair stretcher sama anak-anak yang kita sebutnya infant gitu terus dari situ kalau misalnya nggak ada keluhan apa-apa baru ke ruang tunggu yang namanya boarding gate dari boarding gate baru kita tunggu pesawat sampai masuk ke pesawat sampai akhirnya take off setelah itu setelah landing baru kita pengambilan bagasi tadi namanya lost handphone nah kebetulan saya dapat divisi tetap di services pada saat itu saya mendapatkan servis karena sebenarnya servis itu cowok semua karena kan berhubungan sama wheelchair stretcher yang berat-berat gitu kan otomatis nah tapi pada saat itu maskapai kami itu ada buka bisnis kelas nah disitu membutuhkan wanita untuk melayani penumpang bisnis gitu jadi antar ke launch terus antar ke mobil eksekutif sampai ke pesawat gitu nah pada saat itu saya dan dua teman saya anggap aja namanya Nisa sama Nita nah kita bertiga itu tugas di servis pada saat itu nah hari pertama otomatis kita sudah ikut sif ya disitu ada tiga sif jadi tiga sifnya itu dari pagi itu yang masuk pagi itu jam 3 pagi sampai jam 12 siang untuk sif 2 itu siang jam setengah 12 sampai jam 8 malam untuk sif malam jam 8 malam sampai jam 5 pagi jadi kita 24 jam nah pada saat itu otomatis saya dapat sif pertama pagi jam 3 pagi nah jam 3 pagi itu berarti kan saya harus datangnya sebelum dong mas jadi saya datang pada saat itu karena masih baru kan segen ya kalau telat gitu kan otomatis saya datang jam 2 lebih 15 pada saat itu disitu kan saya kan cerita di awal tadi saya nggak pernah nginjek kamar mandi karyawan saya juga baru tahu lokernya itu pada saat itu otomatis saya masuk ke loker pas saya datang saya buka loker 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 itu kita nyebutnya loker ya karena itu tempat karyawan itu kita nyebutnya loker jadi pas saya buka pintu karyawan itu ternyata banyak senior saya yang lagi tidur karena kan masih jam 2 kan harusnya dia kedepan lagi jam 3 segen kan mas karena senior kita lagi tidur istirahat masa saya masuk main HP pasti kan ganggu kan jadi yaudah lah saya tutup lagi akhirnya saya ke kamar mandi nah di toilet itu ada 2 kamar mandi nah 2 kamar mandi itu yang satunya itu ketutup sebelah kanan ketutup saya ambil sebelah kiri agak kebuka gitu berarti kan ketutup otomatis kan mungkin ada orang gitu kan saya masuk di kamar mandi saya duduk di itu toilet di klosetnya di klosetnya saya duduk di klosetnya sama merem-merem ayam gitu kan masih agak lama karena ternyata masih sepi gitu kan before banget ternyata jam 2.15 belum ada yang dateng terus saya main HP pas saya main HP kedengeran di sebelah kiri pas banget kan itu kan satu dinding kan kamar mandinya meskipun dua tapi kita satu dinding itu tuh denger banget jelas banget ada yang mandi kayak pertama kayak suara gemercik air gitu loh kayak air shower nah aku pikir oh ada orang gitu gak lama seperti ada air semakin besar gitu kayak apa pakai pakai gayung gitu loh kayak orang mandi kayak biasanya gitu oh aku gak mikir macam-macam oh mungkin ada orang mandi logikanya karena mungkin bisa aja nih senior saya yang masuk malam mandi untuk nanti ke depan lagi jam 3 gitu kan masuk akal dong nanti kan gak mungkin mikir apa-apa itu kan gak mungkin gitu masih masuk akal gitu yaudah saya diem oh enaklah ada temennya juga gitu kan terus udah selesai terus jam 3 itu masih mandi jadi sepanjang aku main HP itu dia mandi setelah oh yaudah udah lah aku make up dulu gitu aku taruh HP aku keluar pas aku buka pintu tiba-tiba airnya berhenti oh aku pikir dia udah selesai kali ya aku keluar udah gak ada suara air sama sekali aku pikir biasanya nih kalo manusiawinya ya kalo kita habis mandi biasanya paling gak ada ada pegang apa kayak handuk atau apa ada sentuhan-sentuhan gitu kan jadi kan ada berisik-berisik gitu itu sama sekali ning sama sekali gak ada siapa-siapa cuman aku doang disitu yaudah aku gak habis ini kan aku langsung ke locker make up untuk udah gak ada apa-apa besoknya saya lakukan aktivitas yang sama kali ini saya dateng ya setengah tigaan lah karena kan kemarin jam 15 terlalu pagi kan setengah tiga aktivitas yang sama saya langsung ke toilet saya langsung ke kloset saya langsung main HP saya menunggu jam 3 lagi mas ada yang mandi lagi sama gemercik air dulu suara shower setelah suara shower oh ada yang mandi lagi nih gitu oh gak apa-apa mungkin senior lagi gitu aku sama sekali gak merinding gak ada apa-apa gak takut sama sekali karena ya udah masuk masuk akal gitu nah di hari ketiga otomatis saya masuk siang nah di hari ketiga saya masuk siang masuk siang itu sebelum berangkat ke depan kan kita sering ke toilet dulu yang namanya cewek-cewek kan mesti paling gak toilet dulu nanti baru ke depan biar tenang gitu biar kerjanya enak gak pengen pipis lah atau apa gitu kan saya ke toilet pada saat ke toilet itu kok banyak antrian senil-senil saya disitu banyak yang make up ada yang make up ada yang antri di toilet yang saya tempati sekitar 4 orang tapi yang sebelah kanan itu kosong gak ada yang antri kok gak ada yang antri di sebelah kanan sedangkan kan kamarnya kamar mandinya aktif dua-duanya terus yaudah karena segen ya karena masih junior masa isi kita datang-datang langsung nyelonong ke kamar mandi yang gak ada yang antri kan gak enak otomatis saya ikut antri juga tuh disitu terus aku pikir kok lama banget gak keluar-keluar kan otomatis antriannya gak berkurang-perkurang gitu loh sedangkan aku harus ke depan cepat untuk kerja kan akhirnya yaudahlah aku bilang sama seniorku yang di depan bah mohon maaf boleh gak saya ke samping ke kamar mandi samping kan gak ada yang antri boleh gak aku pakai kamar mandinya gitu loh daripada aku ikut antri di sebelah sini gitu maksudnya gimana gitu jadi kakak senior aku malah balik tanya gitu loh mas sama saya kenapa maksudnya gimana gitu boleh gak ke kamar mandi sebelah ini loh kak aku bilang kayak gitu terus itu kan kamar mandi gak bisa gitu gak bisa gimana aku akhirnya balik tanya juga gak bisa gimana mbak gitu itu kamar mandi kan gak ada airnya gak 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 udah lama gak dipakai itu udah rusak gitu rusak nah seketika mereka yang lagi ngobrol make up-an tuh semua langsung dimas langsung liatin ke arah aku gitu ayolah ayolah kayak gitu kan coba deh kalau kamu gak percaya kamu periksa emang kamu selama ini ke kamar mandi kemana gitu ke sebelah sini gitu coba kamu periksa terus mereka tuh seakan-akan kayak ngeliatin aku semua sampe buka aku nyuruh aku buka pintu itu loh mas emang bisa dibuka mbak gitu terus pas aku buka bener mas ternyata itu cuman ada shower yang udah karatan dan lantainya itu sampai berkerak putih saking gak pernah dipakainya kan otomatis nah terus yang aku denger itu apa gitu iya sedangkan gak mungkin banget aku denger air di kamar mandi lain karena jelas banget di kuping kiri aku gempet karena satu dinding dari situ aku merinding banget terus aku ya Allah masa sih gitu kayak gak percaya mas karena sumpah mbak aku sampe jelasin sama sinariku sumpah mbak aku denger jelas banget gitu ah itu mah biasa gitu sama ketawa-ketawa gitu itu mah biasa kenalan kali gitu kayak gitu terus aku juga kayak ya loh akhirnya dari situ aku takut banget masa gak mau aku ke kamar mandi sendirian apalagi suguh-sugu kan soalnya itu kayak gak masuk akal gitu loh nah dari situ udah terus ini cerita temen aku temen aku yang namanya Nisa tadi kita yang anak bisnis tadi kan bisnis kelas kita bertiga itu kan otomatis dipilih di servis di bagian bisnis kan karena mungkin kita bisa kayak orangnya cekakak cekakan hai gitu loh mas yang mungkin bisa kayak mencarikan suasana sama penumpang bisnis gitu kan jadi jarang banget serius otomatis kan orang yang kayak cekakakan kan pasti jarang banget yang kayak apa serius banget gitu lah pokoknya happy-happy aja gitu nah pada saat itu aku masuk siang mau tukersif sama dia dia masih pagi nah si Nisa ini dateng dengan muka itu pucut banget jadi kita tuh servisnya gak ada ruangan yang pasti gitu jadi kita tuh ada di counter 9 counter 9 tuh ada yang security ada security nya jadi counter 9 kita tuh gabung disitu sama security karena kalau misalnya kita bikin surat hamil atau apa jadi kita gabung satu counter sama security karena kita gak ada ruangan jadi yang mau pesen wheelchair langsung di counter kami counter 9 gitu nah aku disitu di counter 9 terus temen aku jalan dengan posisi dia kayak pucet dia sama dorong wheelchair itu sama kayak udah kayak orang yang gak kayak biasanya yang high gitu aku tegur lah kenapa ya Nis kenapa gitu kok kamu aneh sakit lah gitu dia tuh kayak udah langsung ngelewatin aku doang udah kayak yang melengos gitu dan kayak gak dengerin aku tiba-tiba ngepapa-apa gitu ke security di belakang aku di counter 9 tadi terus aku ngikutin dong mas kenapa nih kok kayaknya seru nih kayaknya ada apa-apa ini kataku kan ada apa-apa gitu pak tau kan penumpangnya tadi penumpangnya tadi gitu penumpangnya apa yang barusan yang barusan yang ibu-ibu tadi gitu yang barusan ini iya dia meninggal pak gitu meninggal gitu meninggal gitu masa sih gitu iya meninggal pak meninggal gitu kok bisa kenapa udah duduk-duduk duduk dulu gitu kan terus aku kasih air putih duduk-duduk gimana ceritanya jadi gini pada saat dia di depan standby ada penumpang ada suami istri ibu-ibu bapak-bapak sama dua anaknya sama satu ibunya sudah pakai wheelchair nah kebiasaan penumpang itu kadang-kadang gini dia sudah pakai wheelchair tapi dia tetap pakai wheelchair perusahaan kami gitu mas Kapayame karena nanti bagasi biar apa wheelchair-nya bisa dibagasiin dia pakai bagasi kita kita bisa antar sampai atas nanti di atas sudah gak ribet sama bagasi gitu jadi pakai jasa kita gitu nah kebetulan ibunya dateng dia bilang mbak tolong ya ibu saya gitu ibu saya pakai wheelchair ini wheelchair-nya dibagasiin aja gitu pinjem wheelchair kita gitu oh baik kok pasti ambil otomatis kalau kita pakai wheelchair naikin ibunya ke wheelchair otomatis kita kan kakinya ini pasti diangkat ya mas ya ada kan yang buat kaki nah otomatis temen saya kan duduk jongkok kan mas nah pas jongkok itu pas dia mau naruh kakinya itu tangannya itu dipegang sama ibunya dipegang dipegang gini pelan-pelan ya gitu temen aku bilang oh iya ibu gitu dan ibunya juga oh iya udah selesai ya dan itu jelas banget security ada temen saya ada itu jelas banget karena kan di depan kontra 9 yang saya tadi bilang ada ruangan security udah jelas berarti ibunya ada dong hidup dong pelan-pelan ya ketika ibu bilang kayak gitu iya ibu setelah itu anaknya bilang mbak tolong ya ibu saya kan kita penerbangan lebih dari 2 jam gitu jadi kan takut kalau misalnya lansia kan takutnya ada apa-apa lebih kuat enggak dia naik ke pesawat karena udah lansia gitu oh iya bu kita antarkan ke medikal kalau gitu jarak dari medikal sama keberan check-in counternya cuman deket banget gitu loh mas cuman ngelewati sekitar 10 counter doang nah pada saat itu kita tulis surat dan seperti biasanya nah orangnya tuh kayak ibu-ibunya tuh kayak dibilang kurus ya enggak ya orang tua tapi yang sekel gitu loh beneran tuh sekel gitu ketika kita dorong penumpang apalagi menggunakan wheelchair pasti ada tekanan dong mas iya 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 kan sama sekali gak ada jadi temen aku tuh ngerasain itu wheelchairnya tuh seperti gak ada orang seperti kosong kok ringan gitu temen aku tuh bilang kok ringan terpertama oh mungkin karena perasaan aku aja kali ya gitu karena kita sering dorong wheelchair jadi gak kebiasaan gitu jalan ke medikal setelah di medikal pas kita ketemu sama dokternya ibu ini mau periksa karena kita mau penerbangan ke kota ini lebih dari 2 jam kita mau pengen surat untuk rilis terbang mas tau pas diperiksa dokternya bilang apa penumpangnya bilang gak ada pas dipegang tangannya tuh dinginnya dingin banget mas jadi penumpangnya udah meninggal kalau kita mungkin mikir orang oh mungkin jantung kali ya mungkin logikanya mungkin dia punya sakit jantung gitu tapi mas sesakit jantungnya itu gak ada proses kesakitan atau apa sedangkan ibu anaknya di samping kanan dan samping kiri temen aku disini pasti kalau kesakitan atau apa pasti ada kayak perlawanan dari badannya dia kan atau gak mungkin ada yang ada yang jantung tidur jangsung kena jantung gitu ada tapi mas dokternya itu bilang ini seperti sudah beberapa jam yang lalu terus disitu anaknya histeris banget teriak-teriak karena dia ngerasa mama itu sehat gitu mama saya sehat mama saya sehat udah tau kan udah tau kan gitu temen aku udah kayak maku gitu itu kayak matung udah kayak gak bisa ngomong mas kayak ih dia masih inget tangannya tadi pelan-pelannya gitu terus kaget dong mereka kayak histeris semua terus makanya temen aku terus bilang ke dokternya itu memang memang meninggalnya kapan dok ini itu dari dinginnya aja udah kayak udah lama gitu singkatnya gitu gak mungkin kalau misalnya baru kan masih hangat gitu ya mas ya kalau memang dia memang kena jantung itu udah dingin banget kayak orang yang udah beberapa jam yang lalu udah meninggal padahal katanya di mobil sehat-sehat aja masuk komunikasi sama cucu-cucunya jadi gak masuk akal ya nah saya di servis itu dari awal kerja bulan Juli sampai November nah setelah itu saya kan pulang kampung untuk ke Malang terus pas saya pulang kampung saya masuk lagi ternyata saya sudah dipindah di divisi check-in counter saya di check-in counter saya sudah pindah divisi nah pada saat itu otomatis saya masuk pagi pertama seperti tadi jadwalnya tetap jam 3 pagi nah pada saat itu saya pas masuk pagi itu jadi gini pas saya datang itu kan pasti diperiksa sama offset ya di x-ray pasti Mas Gilang tau kan ya otomatis pandangan kita selalu langsung ke condong ke counter kita counter pas gitu kan jadi sekitar di counter 5 nah pada saat itu saya lihat ada petugas kami check-in counter rambutnya sekian seginilah segini pakai seragam warna merah jelas banget tapi kalau Mas Gilang naik pesawat pasti kelihatan kan kalau kita mau ke counter mesti pegawainya lebih rendah duduknya daripada counternya iya jadi kan kelihatan counternya doang kayak gak ada orangnya kan iya baru dari samping kelihatan oh ada petugas gitu kan itu aku lihat cuma separuh segini Mas rambutnya sekian segini segini sebahu aku lihat jelas banget itu ada kepala rambutnya dia kayak nunduk gitu aku pikir dia main HP ya petugas main HP mungkin dia males ke belakang untuk istirahat gitu kan petugas malam yang males jadi tapi aku mikir kan SOP nya dari perusahaan kami itu gak boleh rambut itu terurai kalau ke depan harus dicepol nah itu udah SOP dan gak boleh sama sekali dibuka lah rambutnya tapi disitu aku masih belum seder ah lah paling emang karena belum ada penumpang jadi dia belum cepolan gitu kan aku mikir gitu nah dia pakai seragam kita nih pakai seragam mas KP kami gitu mas KP waktu itu warna merah aku lihat oh mungkin dia gitu lah yaudah setelah X-ray aku jalan lagi aku toleh masih ada masih ada dengan posisinya gini tapi kan lihatnya dari samping kan aku pinjer nah jadi gini di check in counter itu kalau masuk malam itu hanya ada 4 petugas 4 counter itu? apa gimana? 3 counter sama 1 counter di belakang oke jadi leader leader ada di belakang nah untuk petugas counternya ini check in nya ini harus wajibnya 2 perempuan dan 1 laki-laki oke wajib itu harus ada 1 laki-laki karena kak banyak kan kayak subagasi malem-malem kita kan butuh tenaga cowok gitu kan jadi gak mungkin 3-3 nya cewek itu gak mungkin banget pasti harus ada 1 laki-laki entah kalau petugas check in nya cewek 1 leader nya harus cowok gitu nah pada saat itu aku langsung ke locker kan mas otomatis aku ke locker pas aku ke locker aku aku masuk kok ada 3 leader ku cewek semua gitu loh kok 1 leader sama senior ku aku 2 cewek loh kok hari ini cewek semua mbak gitu kan aku bilang gitu emang boleh aku gitu kan maksudnya gimana sih gitu iya tadi aku lihat mbak ada yang di depan gak abis itu mabutnya gak di cepol lagi gitu ntar kalau ada orang pusat gimana gitu kan aku gitu kan meskipun kita udah kan kadang ada orang pusat pagi ikut ikut boarding gitu kan otomatis kelihatan kan mas pasti itu nanti dapat teguran gitu kan siapa orang orang kita ada kita 4 orang ada yang cowok 1 itu si Tino masuk dong si Tino nya habis dari kamar mandi kayak benerin rambut gitu masuk ke locker 1 2 3 4 terus tadi siapa dong mbak siapa emang siapa gitu itu kan pakai seragam kita mbak pakai seragam merah terus dia bilang hah seragam merah seragam merah seragam merah seragam siapa seragam kita dari situ aku kaget mas jadi di mas kaya kaya kami itu pada saat aku masuk waktu masih anak baru itu Senin sampai Jumat kita pakai seragam warna putih untuk Sabtu sama Minggu kita pakai seragam warna merah tapi karena ada SOP baru seragam merah dihapusin tidak ada seragam merah lagi karena kita perbaruan jadi seragam merah itu adalah seragam yang zaman dulu pada saat saya masih baru 2012 saya masuk saya pakai seragam itu cuma 2 bulan aja berarti dia siapa terus aku yang bener dong mbak gak lucu dong iya siapa terus gitu ciri-cirinya gimana katanya gitu namanya segini mbak badannya gimana kayak mbak agak berisi gitu tapi gak gemuk tapi gak kurus jadi tulangnya lebih besar gitu oh itu jangan-jangan almarhum mbak ini gitu oh ternyata ada staff kami cek in kontor dia memang karena sakit pernah sakit dia meninggal nah disitu tuh dia sering banget ternyata nampakin kayak gitu oh dan aku otomatis kan aku gak kenal dong mas aku gak pernah berarti kan mereka tahu kalau aku gak bohong iya karena aku gak tahu ciri-cirinya mbak almarhum tadi gitu kan beneran kamu lihat almarhum itu iya beneran mbak aku gak pernah tahu kan itu kayak bukan anak-anak kadang kan kita hafal kan mas teman-teman kita itu bodinya kayak apa itu mah ini 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 gitu gitu itu aku sama sekali gak kenal soalnya rambutnya juga segini gitu kayak rambutnya gimana kayak gelombang gitu loh agak-agak gelombang kayak gak smootingan gitu kayak biasa gitu kayak gelombang gitu berarti bener oh iya berarti kamu gak bohong iya aku gak bohong mbak emang bener-bener jelas gitu dan itu pakai seragam merah merah itu gitu nah katanya itu emang almarhum itu sering banget kayak merupain kita gitu mas tiba-tiba dia seakan-akan yang jadwalnya seharusnya libur masuk gitu padahal bukan dia gitu itu sering banget dan kayak sering banget keluar masuk check-in counter ke loker terus ke tempat pinjer terus dia seakan-akan pas kita pinjer padahal disini kosong gak ada orang tiba-tiba kayak ada yang jalan eh mau kemana kita lihatnya tuh kayak orang lain kayak temen kita sendiri pas dibelokan tikungan udah gak ada itu sering banget kayak gitu ya jadi dia kayak masih beraktifitas ya masih beraktifitas yang sama ngeribet almarhum itu udah lama banget sih meninggalin memang karena sakit terus pas di check-in itu aku dapat masuk malam disitu ada aku anggap aja ocak aku sama si Ali kita bertiga sama satu lidar aku cewek kita bertiga disitu nah di penerbangan kami itu kan ada yang kalau masuk malam itu ada penerbangan ke rute salah satu kota lah ya itu di malam hari jam 1 on boardnya take offnya jam 1 jadi otomatis kita check-in penumpang itu sekitar jam 11 sampai jam 12 malam nah setelah kita check-in ini otomatis kan kita check-in ini kan seharusnya 1 jam sebelum penerbangan jadi jam 12 sudah tuntas tuh penumpang sudah pada ke ruang tunggu semua jadi udah close tapi kita gak boleh ke istirahat dulu ke belakang dulu sampai pesawatnya belum-belah take off iya bener nah kita main hp disitu nah pada saat itu tuh si oca itu ngajakin ke toilet bukannya aku apa ya mas aku tuh pewe banget gitu loh malas kan kayak enggak lah malas aku ke toilet nanti aja sekalian gitu orang kurang setengah jam doang gitu sekalian kita abis ke toilet nanti kita langsung ke loker istirahat gitu kan ayo dong aku pengen ke kamar mandi gitu pewe gitu kan aku enggak ah malas lah kataku terus si Ali bilang udah deh sama aku aja sekalian aku mau ke loker ada yang mau diambil gitu kan terus ya udah deh gitu nanti kamu ke toilet aku ke loker ntar kita bareng gitu kan ya udah jalan mas aku hp-an disitu sekitar 10 menit itu mas yang namanya jam 12 malem posisi udah gak ada penumpang masuk otomatis kita ngomong aja gemah kan iya karena kan sepi banget kan cuma ada petugas check-in sama afsek yang jaga karena kan afsek ikut libur eh ikut istirahat kalau kita udah istirahat udah maskap kita udah istirahat gitu itu aku denger suara itu mas lari kenceng banget kayak orang ketakutan gitu sama teriak gitu cewek sama cowok nah aku denger tuh suara si Ali sama si ini si Ocha sampe aku aku sampe liat jaten ada apa gitu terus kita berdiri pas berdiri mereka udah di depan terus di dalam posisi si Ocha udah gak pake sepatu sepatu udah ditenteng dia udah gak pake sepatu habis lari dia sama kayak ngos-ngosan gitu kan mas terus kenapa kenapa aku gitu kan terus mereka tuh jalan bentar 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 mereka tuh kayak ketakutan mukanya udah pucut tapi ketawa gitu sama kayak ketawa gitu kayak udah kayak ketakutan sampe ketakutannya sampe ketawa gitu akhirnya udah mungkin kayak gitu akhirnya udah sampe gitu udah disini gitu terus kita kita dia kesini ke kontor terus kita ada apa gitu kenapa kamu ternyata udah gak pake sepatu lagi ya Allah kamu tau gak sih gitu jadi ceritanya akhirnya si Ocha sama si Ali ini jalan kan ke lorong nah dari kan aku bilang di pinjer itu tadi setelah pinjer ada jalan lurus terus ada tikungan nah pas dari tikungan itu dia langsung denger maaf ya mas kayak ada suara desahan orang melakukan hubungan itu kenceng banget suaranya oke mereka berpikir eh siapa nih gitu kok berani-beraninya ada yang berbuat gak senonoh gitu ini bandara loh gitu kan siapa gitu semakin mereka jalan semakin kenceng tuh suaranya tuh siapa gitu kan terus sampe ke toilet jadi pas di jalan lorong tadi itu disini posisi ada gudang ruang ATK loker disini kamar mandi jadi gudangnya itu cuman sepetak doang mas jadi isi gudangnya itu barang yang sudah sampe tinggi sepetak doang lah pokoknya kalo kita buka pintu posisinya cuman misalnya orang masuk cuman satu orang yang bisa masuk itu pun juga gak bisa sampe jongkoknya gak bisa cuman berdiri gini itu pun juga kepalanya doang mungkin karena saking banyaknya kardus dan barang-barangnya udah gak dipake disitu logitanya suaranya tuh kencengnya disitu isengnya si Ali itu nempelin kuping di pintu itu iya jelas banget denger suaranya jelas banget intonasinya ih jelas banget deh ada dua orang lah ya pokoknya iya perempuan sama laki-laki desahan gitu seperti melakukan gitu gak mungkin dong mereka disini terus dia mereka berdua ketawa-ketawa gitu kan ih ya Allah kayak gak ada tempat lain aja gitu terus kayak bercanda gitu kan akhirnya biar enak biar enak gitu si Ocha nya ke kamar mandi si Ali nya ke loker terus mereka udah selesai jalan itu gak ada suara Mas udah nah pas mereka jalan ada lagi dari kan mereka ketemuan nih dari sini dari loker sampai kamar mandi kan ketemuan jalan baru berapa langkah hampir deket gudang denger suaranya itu lagi Mas dan makin kenceng dari yang pertama dua kali lipat wah gila suaranya kenceng banget jadi kayak ya bener-bener orang yang berhubungan gimana sih Mas pikirannya anak-anak gitu itu gini loh kalau memang dia manusia itu kan pasti misalnya melakukan itu sebisa mungkin jangan sampai kedengeran gitu loh iya itu kok malah kebalikannya gitu kok malah kedengar didengerin gitu loh kayak didengerin ke orang itu kayak gak manusiawi kan dari situ tuh mereka tuh kayak udah curiga kayaknya ada yang gak beres nih gitu tapi karena si dasarnya si si Ali nya nih jahil dia tuh pengen nge-grebek gitu loh hmm ah pas ini ada yang jahil gitu entah anak-anak anak-anak apa emang beneran mereka berhubungan itu kan kita gapin aja gitu kan biar kita laporin sama afsek gitu kan karena udah gak wajar gak sopan gitu kan pas di gudang dia semakin deketnya semakin kenceng semakin kenceng dia buka dek gak ada siapa-siapa anjir suara berhenti bersamaan dengan dia buka pintu jadi bener-bener pas dek berhenti gelap kan posisi gudangnya gelap dia nyalain bener-bener ada tumpukan dia gak mungkin ada manusia yang bisa nyelip mas itu bener-bener padat ini tembok-tembok itu udah ketutup sama barang-barang gak mungkin ada yang temen aku aja palanya doang yang masuk akhirnya si Oceh sama Ali tuh kayak lihat-lihatan kan mungkin dia udah tahu kalau itu mungkin makhluk gak bener ditutup pelan-pelan dimatikan lampunya ditutup pelan-pelan mereka balik badan suaranya denger lagi dan 10 kali lipat lebih kenceng daripada tadi mereka langsung si Ocehnya ambil sepatu lari mereka pas mereka lari kuping mereka sebelah kanan itu kedengeran suara itu tadi 10 kali lipat lebih dari yang tadi padahal udah lari jadi suaranya ngikutin telinganya mereka sampai mereka sampai di depan konter tadi baru berhenti gila aneh banget kalau misalnya memang itu bukan kalau misalnya itu manusia mana ada mas suaranya doang iya iya gak sih nah terus temen aku senior aku leader aku dia pada saat mas kp kami baru buka itu kan zaman dulu mobile jadi gak ada gak jadi mereka itu gak satu divisi masing-masing gak jadi mobile jadi dari check-in ke ruang tunggu nanti proses innya boardingnya juga mereka yang urus pada saat itu karena masih baru kan mas kpnya nah pada saat itu dia lagi manifest manifest itu yang data penumpang itu kan ke berapa penumpang yang berangkat beserta seatnya totalnya berapa tujuan kemana gitu nah pas itu dia cross-check sama yang namanya REM dan REM itu koordinator antara temen check-in counter sama pramugari dan pilot untuk penumpangnya sekian nih gitu tujuan kesini penumpangnya sekian gitu nah pada saat itu temen aku bilang penumpang tujuan ini tujuan ke kota A penumpangnya 180 pas di di ht dia bilang REMnya teriak 180 181 kali 180 bang bener 180 cross-check ulang sampai tiga kali dia manifest tetap 180 laporan dari temen aku tapi dari REMnya 181 karena REMnya mungkin emosi juga ngeyel banget maksudnya tetep beda lu ke belakang deh akhirnya temen aku ke belakang ke pesawat sama REMnya jadi temen aku REMnya sama pramugari ke atas pesawat mereka bertiga ngitung manual pramugari ngitung pake alat yang biasa yang temen aku ngitung manual yang satu ngitung pake ngitung kakinya yang satu ngitung kepalanya jadi REMnya ngitung kakinya temen aku ngitung kepalanya pramugarinya ngitung pake alat 181 jadi bener lebih satu sedangkan data manifest yang dipegang temenku real 180 penumpangnya terus gimana bang? terus pramugarinya ah udah udah biasa itu kaya gitu pramugarinya udah kaya gitu close deh close karena kita gak mungkin bisa kayak gini terus gak akan ada ujungnya close door aja close door oke close door temen aku turun sama REMnya karena temen aku masih awam kan mas mas gimana ini gak mungkin dong kalau datanya gak sesuai takutnya amit-amit pesawatnya jatuh manifest gak sesuai gitu kan harusnya 181 atau 181 nanti 1 atau matis ilang dong kalau ada data manifestnya gak gak sesuai gitu kan bahaya juga ah udah nyantai aja jangan nyantai dong mas ketawa sih REMnya udah biasa itu gitu jangan dong mas kenapa gitu tuh ada jenazah jadi ada jenazah yang on board ternyata jadi di jahilin gitu jadi pengen diakuin gitu loh terus di cekin lagi nih pas aku masuk malem kita kan istirahat pada saat itu kita ada extra flight karena saat itu apa ya kayak epic season gitu loh jadi ada extra flight sampai setengah 2 malam akhirnya kita istirahatnya cuma sebentar kan karena masuknya jam 3 udah masuk lagi akhirnya kita ya udah deh kita istirahat aja di launch gitu jadi di pintu karyawan itu ada pinjar ruang afsec launch launch kita nah otomatis kita masih di launch gimana-gimana pasti denger dong sebelah afsec itu ruangannya mereka ngobrol meskipun kayak lirih gitu kan kita lagi hp-an gitu aku sama temen-temen waktu malem itu lagi hp-an kita lagi mainan ngobrol ada yang main game ada yang main ketika itu suara kenceng banget padahal harusnya tuh kalau misalnya denger suara pun tuh karena kedap kan mas kedap suara kan itu tuh gak sekenceng itu berarti kan kenceng banget dong kalau di dalam aja kita denger sekenceng itu waktu kita buka kenceng banget kita lihat ada afsec udah kerumbulin temennya gitu kerumbulin temennya itu di salah satu meja jadi kenapa-kenapa gitu katanya si afsec tadi itu kan tidur di meja iseng tidur di meja gitu kan karena ruangannya kecil gitu kan dia tidur di meja dia itu pas tidur baru merem kayak ada yang jatuh di dadanya pas dia melek kuntilah anak dong wah di depan muka dia dan itu nyata banget kayak dudukin dia jadi kepalanya tuh kayak gini jadi ini kepala dia ini kepala kuntul nih gila jadi berhadapan gitu ah dia sampe teriak ke sekenceng itu iya dan temen-temunya tuh sampe yang tadinya tidur sampe loncat karena kenceng banget mas dia sampe gemeteran gitu loh sampe orang kejam dulu sangking dia takutnya jadi jam 2 jam 2 terus Terus ada lagi kita pindahkan, pindah terminal ya, ini bukan dari mes KPA aku. Jadi di tempat aku kerja itu ada 3 terminal. Kita sebutnya terminal 4, terminal 5, terminal 6. Terminal aku terminal 5 kan, yaitu kita ke terminal 4. Di terminal 4 itu pada saat itu ada petugasnya itu kayak mau istirahat gitu loh. Dia istirahat di yang namanya transit desk. Transit desk itu yang biasanya penumpang lapor mau tujuan transit. Biasanya kayak mau terbang ke kota A, mau transit ke kota B. Itu lapor disitu. Nah disitu gak ada petugas kan. Nah dia istirahat disitu. Ada 3 orang. Ada 2 cewek, ada 1 cewek. Ada yang 1 cewek sendiri nih. Nah 1 cewek ini keserupan. Serupan pas itu. Serupan otomatis kan yang 2 ini ngolongin dong. Ada AFSEC juga ngolongin. Nah pas AFSEC ngolongin itu, dia itu kayak ditanyain kan siapa yang masuk di tubuh kamu. Gitu kan. Ada 2 makhluk. Tapi yang diajak komunikasi, salah satunya ada yang diajak komunikasi. Ada AFSEC. Anggep aja yang masuk tuh namanya Desi. Kamu siapa gitu. Namaku Desi gitu. Kamu lagi, kamu lagi gitu. AFSECnya tuh bilang gitu. Kamu tuh kenapa gitu. Ternyata AFSECnya itu sudah beberapa kali menolong anak keserupan itu. Ya dia ini lagi, ini lagi gitu loh mas. Dan dia selalu bilang minta tolong. Sekali ini kamu minta tolong yang jelas minta tolong apa gitu. Kamu minta tolong dulu gitu Intan sama AFSECnya. Jadi aku minta tolong pertanggung jawaban gitu. Pertanggung jawaban atas apa gitu. Ada apa, kita bisa bantu apa gitu. Jadi Desi ini adalah salah satu penumpang di maskapai tersebut yang pesawatnya jatuh. Gitu. Dia bilang, saya minta pertanggung jawaban. Jadi kan kalau ada pesawat jatuh ada kompensasi kan mas. Iya. Nah, kompensasinya itu biasanya diberikan sama orang yang dekat dengan korban tersebut. Entah keluarga. Pokoknya orang yang benar-benar dipercaya ada hubungan keluarga pasti. Karena kan maskapai kita kan juga gak sembarangan. Mas kepain-mas kepain lain lah. Mas kepain-mas kepain lain itu kan gak sembarangan kan mas. Kalau mau ngasih kompensasi ke sembarang orang, otomatis tau ini keluarganya. Entah ini bapaknya, pamannya, adiknya atau siapa. Otomatis pas dicek, ternyata memang ada di manifest pesawat yang jatuh itu. Nama ini. Nama desi ini. Nah, terus dijelasin. Kompensasi itu sudah semua. Jadi udah lama. Udah semua. Udah tidak ada kayak yang lapor gitu, protes atau apa. Karena belum sampai kompensasinya. Tapi belum. Belum. Belum didapat di orang yang tepat kata dia. Mungkin ya kalau kita logikanya mungkin si ini punya suami atau anak. Mungkin sama orang tua, gak dikasih ke orang tuanya uangnya atau apa gitu. Jadi dia tuh merasa gak tenang gitu mas. Jadi kompensasi tersebut ternyata didapat sama orang yang gak tepat gitu. Amor yang salah ya. Amor yang salah. Ya bukan orang yang salah. Kadang kan gak usah temuan. Kadang keluarga juga kan ada juga yang kayak. Ya. Kayak gitu kan yang masing-masing ya mas gitu. Pas dilihat memang krosik ada mas nama korban itu. Bener-bener ada. Di pesawat yang jatuh itu di maskapai itu. Iya. Tapi itu udah sering kesurupan gitu. Si Desi Desi. Ternyata banyak banget ya. Kebetulan Afsik itu juga yang nolongin gitu. Dan yang kesurupan orangnya sama. Beda. Beda orang. Beda orang. Dan nama itu lagi. Itu lagi. Itu lagi. Nah pas dulu yang ditolong itu minta tolong-minta tolong doang gitu. Nah pas yang jelas itu yang ini. Dia minta ketanggung jawaban itu. Terus ada temen aku lupa yang di maskapai aku nih. Jadi pada saat itu kan dia anak baru kan. Masih baru. Masih hitung putih. Namanya kita masih baru kerja di maskapai kan. Kita pengen ngerti nih gimana sih ruang tunggu dimana. Terus kayak pas pesawat parkirnya kayak apa gitu kan. Ya masih awal-awal gitu. Dia jalan-jalan ke tempat parkir pesawat gitu kan. Di depan boarding gate gitu. Pas dia jalan. Jalan itu setengah 9 malam. Sedangkan maskapai kami itu jam 8 itu sudah terbang. Udah pesawat terakhir terbang itu jam 8. Nanti ada lagi jam 12. Berarti kan sudah close semua kan. Gak mungkin ada penerbangan lagi. Kok dia lihat dari garbarata. Tau kan garbarata yang lorong mau masuk pesawat. Itu kan ada yang model yang ketutup, ada yang model kaca. Nah kebetulan temen aku dia pas model kaca itu. Otomatis tembus pandang. Dari jauh jauh juga kelihatan kan. Kalau itu ada penumpang baris mau masuk pesawat. Nah jelas banget mas. Ada yang gendong anak kecil. Ada yang bawa koper. Ada yang pegang. Pokoknya ini gak baris gitu. Banyak banget. Kayak orang antri mau masuk pesawat. Dia lihat disitu loh siapa gitu. Kok ada penerbangan lagi. Mungkin maskapai lain parking stengnya pakai parkir kita gitu. Mungkin logikanya. Kok pesawatnya pesawat kita gitu. Mas maskapai kami gitu. Dia coba jalanin ah biarin aja lah gitu. Sedangkan dia tuh habis manifest mas. Dia habis manifest otomatis udah close. Dia habis store manifest gitu. Gak mungkin ada penerbangan lagi. Ataupun delay kita pasti tau dong. Iya. Jalan-jalan. Pas dia lewat. Gak ada. Gak ada orang yang tadi dia lihat jauh itu gak ada. Dia sampai pingsan. Sampai demam. Resent dia. Wow. Karena dia demam seminggu dia. Karena dia jelas banget lihat. Jelas banget. Bener-bener aktivitas manusia biasa. Iya. Nah kalau itu cerita di boarding gate kata dia. Ah itu mah lawas katanya. Karena anak boarding gate juga sering banget lihat kayak. Kalau kita manusia kan mas kita kan ada wujud ya. Kalau kita mau masuk. Itu tuh banyak banget yang kayak seperti manusia tapi kayak ilusi gitu loh. Kayak apa ya? Kayak tembus pandang gitu loh. Manusia yang tembus pandang tiba-tiba masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Ke pesawat yang parkir. Itu udah kayak anak itu tuh pasti. Lu biasa ya? Iya. Gila. Terus masuk ke maskapai terminal 6 ya. Kan tadi kan aku bilang ada tiga terminal. Ini maskapai lain. Jadi di maskapai ini pada saat itu ada maskapai baru yang nempatin terminal 6 ini. Nah terminal 6 ini tuh ada petugas baru lah otomatis karena dia masih baru juga. Masih pakai hitung putih gitu. Pada saat itu dia sama. Closenya juga maskapai tersebut jam setengah 9 sudah nggak ada penerbangan lagi. Udah nggak ada lagi. Jadi udah close. Dia udah tinggal persiapan pulang aja. Cuma dia standby di konter itu. Tiba-tiba ada ibu-ibu pakai jilbab gitu. Jalan. Sama kayak bingung. Terus dia tanya sama petugasnya. Mbak, boleh nggak saya tanya? Saya mau terbang ke kota A. Saya mau transit ke kota B. Jadi dia transit. Maaf ibu, pesawat kami udah nggak ada gitu. Udah take off semua. Udah nggak ada penerbangan lagi gitu. Mungkin dia lupa ya mas SOP-nya. Harusnya kalau ada penumpang itu tanya. Ibu tujuan ke mana? Dengan pesawat apa? Harusnya kan gitu. Mungkin dia lupa karena dia udah capek atau apa. Udah mau pulang kan. Nggak ada ibu. Penerbangan kita udah nggak ada. Ngeyel aja gitu kan. Terus ibunya tetap tanya. Ada mbak. Saya mau tujuan ke sini. Ini transit ke sini gitu. Nggak ada ibu. Terus dia mungkin ngelah kan. Oh iya iya. Kan aku belum tanya nih. Pesawat apa gitu kan. Ibu naik pesawat apa? Ibunya cuma diem. Ngasih boarding pass. Yang aku tadi bilang. Boarding pass itu isinya. Nama pesawat. Nomor penerbangan. Nama tujuan kota. Pas dibuka itu pesawat. Boarding passnya dilihat. Itu pesawat yang sudah jatuh beberapa tahun yang lalu. Dan itu udah kusam banget. Udah kusam banget. Udah kayak kotor gitu. Pas dia liat posisi ibunya. Ibunya itu udah kayak berair gitu loh mas. Berdiri. Mematung. Badannya basah gitu. Kayak netes-netes gitu. Air-air biasa. Ibunya tuh kayak abis berenang. Terus keluar dari kolam berenang gitu. Gila. Kayak gitu. Keserupan lah dia disitu. Dia pingsan. Dia pingsan. Dia ngerasanya pingsan. Pas dia disadarin temen-temennya ternyata dia keserupan. Oke. Pas dia keserupan tuh dia bilang. Aku tadi liat penumpang ini. Sedangkan. Itu penumpang yang pesawat yang udah jatuh beberapa tahun yang lalu. Gak mungkin gitu kan. Ada yang gitu. Beneran. Terus dia gengem tangan kan. Pas dibuka. Boarding passnya masih ada. Wah kacau ini. Boarding passnya masih ada. Lusuh gitu. Kayak kena lumpur gitu. Basah. Anjir. Kalau misalnya dia cuman goda. Kayak nge-prank gitu ya mas. Akhirnya nge-prank. Itu mas Kapes sudah collapse beberapa tahun yang lalu. Gak mungkin dia bisa nge-prankin boarding pass yang itu. Udah-udah udah collapse dan pesawatnya sampai saat ini gak ketemu ini kan. Iya. Pesawatnya gak ketemu ya itu. Gak ketemu pesawatnya. Gila boarding passnya loh. Iya. Itu kemana boarding passnya sekarang ya. Uh kurang tau kalau itu. Cuman pada saat itu pas kita lagi masuk siang itu pada rame gitu. Wajir. Wah parah epic parah ini. Iya. Udah gak ada. Padahal itu masih setengah sembilan. Malem. Tapi memang kejadiannya pada saat itu memang jam segitu gitu. Jadi mas, kalau sekuriti mas KP kami itu kan rolling kan. Kalau jaga itu antara 4, 5, 6 gitu. Ada yang indigo. Sekuriti kami itu ada. Yang indigo dia itu cerita. Nah penumpang ini, pesawat ini itu. Karena dia temukan kan. Gak ada sama sekali gak ditemukan sama sekali. Dia itu sebagai denial gitu loh. Kayak dia itu kayak. Dia itu gak tau dia itu meninggal apa enggak. Oh gitu. Iya. Jadi seperti. Kalau pandangan dia kan indigo kan. Dia itu seperti tidak. Dia itu gak ngerti kalau dia itu sudah meninggal apa enggak. Kayak belum sadar seutuhnya. Kan ada tuh. Kayak gitu. Jadi kayak masih berkeliaran di bandara itu ya. Seperti aktivitas yang sama. Kayak mau terbang gitu. Katanya gitu. Kasian banget. Iya. Jadi bener-bener melakukan aktivitas yang sama. Dan dia itu kayak misalnya kayak. Berulang-ulang mungkin. Jadi dia melakukan hal yang sama. Iya. Jadi dia belum sadar itu. Antara dua dunia gitu loh. Iya. Nah kebetulan juga terminal 6 ini. Itu tuh terkenal banget. Memang agak angker gitu loh mas. Kebetulan juga ada beberapa maskapai yang kolaps itu. Ya di terminal itu. Ya di terminal itu. Mungkin ya orang-orang pasti tau dimana itu terminal. Soalnya udah. Pasti pada tau lah. Jadi. Setiap ada maskapai disitu. Beberapa ada yang kolaps. Kebetulan mungkin ada yang kolaps gitu. Iya. Nah kebetulan juga ceritanya ya. Pesawat itu ya di terminal itu juga. Iya. Sebelum kolaps. Sebelum kolaps disitu juga. Di tempat yang sama pula. Oke Mbak kan udah lama nih Mbak ya. Kerja di bandara nih. Iya. Pernah gak sih Mbak kayak. Kalau misalnya. Ini kan Mbak berarti dari tahun berapa? 2012 sampai 2017. Kan itu udah ngelewatin beberapa banyak. Mohon maaf ya kayak tragedi. Kecilakan pesawat. Ketika lagi kerja di bandara nih. Nah ketika ada terjadi tragedi itu. Itu kondisi bandara gimana sih Mbak? Pada saat itu. Real timenya. Kan pasti ada pengumuman dong. Langsung. Pesawat ini gini-gini. Apa gak ada? Oh gak ada. Itu gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Cuman. Jadi kan kayak misalnya. Tergantung dari terminalnya sih Mas. Oke. Misalnya kan banyak dong mas terminalnya. Mas KP itu dimana gitu. Ya mungkin pengumumannya lebih ke. Terminal tersebut gitu. Kebetulan kan dari mas KP itu gak ada. Ya kan. Jadi gak pernah kayak gitu. Biasanya mereka kayak sudah rame di area kedatangan biasanya. Sudah ada petugas-petugas yang kumpulin informasi itu. Data-datanya. Tiba-tiba ada pengumuman ini pesawatnya apa. Gak ada kontak gitu doang. Nanti itu hubungannya sama mas KP tersebut sih. Cuman kalau kita ini gak ikut-ikut sih. Gak ada ini ya. Maksudnya gak. Kayak gak riweh lah. Gak repot apa gimana. Berarti malah taunya kalau udah di rumah gitu. Apa selesai kerja apa gimana. Ya pasti kita sebenarnya kalau misalnya kontak-kontakan sama sesama temen sih bisa aja. Kadang pernah ya kayak. Temen kita tuh kayak bilang. Itu hilang kontak itu udah rame. Jadi kayak. Eh hilang kontak hilang kontak hilang kontak. Itu. Karena kan satu lingkup. Iya. Karena sedangkan. Dari terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Itu tuh. Jauh-jauhan kan mas. Iya. Jadi kita tuh gak yang seperti kayak tetanggaan mas KP ini mas. Jadi. Gak komunikasinya gak seperti itu. Paling jadi. Grup-grup gitu. Cuman kayak omongan-omongan dulu. Lagian juga di berita langsung ini kan. Pasti. Oh pasti jadi ya. Dan. Jumlah nih. Jumlah manifest sama yang di pesawat tuh. Yang berbeda jumlah itu. Sesering itu ya. Sesering itu. Sesering banget. Itu udah kayak makanan kita lah sehari-hari. Pasti ada aja. Itu emang kalau lagi ada jenazah aja. Atau enggak. Kadang juga enggak ada. Juga tetep aja. Tetep aja. Tetep aja. Bahkan pernah loh mas ini temen aku ya. Pramugari. Dia baru masuk. Dia baru masuk. Pas dia. Demo. Otomatis demo semua penumpang pasti udah di tempatnya dong mas. Ada yang kayang dong. Di lorong ya. Ada yang kayang. Dan itu seperti manusia biasa. Dia lihat itu. Udah seperti orang yang tiba-tiba dia keluar dari kursi. Tiba-tiba dia kayang. Itu dia lagi demo gimana dong? Dia lagi demo. Gemeter dia. Pas dia kedip mata langsung udah enggak ada. Oke dan. Ini kan masih. Aku mau nanya salah satu yang emang ruang lingkup ini masih di bandara. Enggak pernah dapet ya. Kayak kejadian-kejadian horror yang orang-orang kerja di tower. Tower pantau tuh. Kayak kecelakaan gitu. Enggak. Maksudnya kayak ada keanehan apa gitu. Ini harusnya enggak ada pesawat landing. Kok ada pesawat landing. Gitu-gitu enggak ada ya di sana. Enggak sih. Maksudnya kan itu kan bandara yang lumayan sibuk ya. Iya. Enggak ada ya. Enggak ada sih. Soalnya meskipun malam juga itu aktivitasnya masih rame mas. Apalagi di belakang gitu masih ada aktivitas masih rame banget. Ada yang bawa bagasi gitu-gitu masih rame. Kita 24 jam kan karena. 24 jam. Jadi aktivitas itu tetap masih rame sih meskipun udah malam. Semakin malam. Mesti di tower mana-mana aja ya. Di tower menara itu tuh. Oke sahabat lonceng itu tadi cerita dari Mbak Priska ya. Tentang kejadian-kejadian horror yang terjadi. Ketika dia bekerja di salah satu bandara yang ada di Jakarta. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal. Sampai habis gimana pendapat kalian. Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nih masih penasaran sama ceritanya Mbak Priska. Atau ada yang mau ditanyain langsung nih sama Mbak Priskanya. Itu bisa ke Instagramnya Mbak Priska ya Mbak ya? Iya. Bahkan sekarang Mbak Priska katanya lagi mau mulai ini nih. Bisnis rias pengantin. Bias pengantin. Itu buat lokasi di? Kertasono Malang. Kertasono Malang dan sekitarnya ya Mbak ya. Dan buat sahabat lonceng itu bisa langsung ke Instagram Mbak Priska aja dimana Mbak? Pas itu Mbak? Priskaahudian 1. Oke nanti linknya gue taruh di deskripsi bisa langsung di klik aja. Iya. Dan yang terakhir aku mau ngucapin banyak terima kasih Mbak. Sama Mbak Priska. Mbak thank you Mbak ya. Udah nyeritain kejadian horror dan epic ini sama sahabat lonceng terutama sama aku. Thank you banget. Dan ya akhir kata gue gilang ahaditya izin pamit. Mbak Priska juga izin pamit. Bye bye. Bye. yeril 어서 unfortunate dernier commencement oint 발 Terima kasih telah menonton!